Di seno yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam siaran Akar Ibrani setiap hari Rabu. Mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam bersama Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah, Gembala dari Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, dan saya Ira Natali yang akan menemani Anda menggali Akar Ibrani Iman Kristen kita. Siaran ini dapat didengar melalui gelombang 100.6 FM atau melalui internet live streaming www.heartline.co.id di seluruh Nusantara, bahkan manca negara. Dan sementara Anda mendengarkan siaran ini, Anda dapat mengirimkan komentar atau pertanyaan Anda ke nomor telepon 0812-9912-430, tulis AI, kota, nama, dan pertanyaan Anda. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada hard listeners yang dengan setia mendukung pelayanan Akar Ibrani ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kamles David Lala, kemudian juga ada Pak Kus Herdianto, kemudian juga ada Pak Junaidi, Pak Abner Purba, dan Ibu Eva, kemudian juga tentunya dari Jemaat Bintaro, maupun juga dari Shores Mesianik Fellowship Kelapa Gading. Kiranya Yesua Hamasyah memberkati kita semua dalam segala kelimpahan anugerahnya. Sebelum kita membahas topik yang pasti akan memberkati kita semua, saya akan menyapa dulu Bapak Peneta Insinyur Benyamin Obadiah. Shalom Pak Ben. Shalom Ibu Ira, shalom Harlis, nanti manapun Anda berada. Shalom Beshem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Yesua Hamasyah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Kami juga ingin menyapa GKMI yang ada di daerah. Kami menyapa Pak Penatua Edi Purwanto di Banjarmasin, kemudian teman-teman di Denpasar Bali, di situ ada Pak Eko, Pak Edi, kemudian Pak Yung, ada Ibu Iren, ada Ibu Wahyu, Pak Handi, dan juga Ibu Teresya. Kemudian juga untuk jemaat di Mojokerto, di Bandung, di Malang, di Surabaya. Dua Makassar ya, Makassar ada Saudara Saldi. Iya, itu puji nama Tuhan. Dan kemudian juga di Ambon, kemudian juga di Jayapura, Papua. Ada Penatua Beni Karubaba di sana. Nah, dan ya tentunya semua ya, artisaners yang setia mendengarkan siaran Akar Ibrani ini. Baik, artisaner yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini Pak Ben sudah menyiapkan satu topik yang akan memberkati kita semua. Pak Ben. Ya, ini kita akan bicara dengan satu topik, kelahirannya menyatakan ia misias. Ya, jadi ini memang bulan Desember gitu ya, di mana apa tuh namanya? Umumnya orang Kristen itu membahas bagian-bagian kitab suci yang berhubungan dengan kelahiran. Iya, itu dia. Dan karena itu malam ini Akar Ibrani akan membahas ayat-ayat yang berbicara tentang kelahiran Mesias Yesua. Ya, Saudara kita akan lihat Injil Matius ya. Jadi Injil ini adalah dokumen kuno, ditulis di awat pertama yang berbicara segala sesuatu tentang Mesias. Ya, jadi kita mempunyai bagian kitab suci sebelumnya itu disebut dengan Tanak dalam bahasa Ibrani, yaitu Torah, Nefi'im, dan Ketufim. Jadi Torah, kitab nabi-nabi, dan kitab tulisan, itu disingkat Tanak dalam bahasa Ibrani, itu bicara bagaimana Mesias atau kedatangan Mesias itu dinubuatkan. Jadi segala sesuatu yang disampaikan, yang dibicarakan atau difirmankan melalui para nabi, itu bicara segala sesuatu yang baik mengenai hari-hari Mesias. Ketika dia datang. Itu semuanya bicara itu. Jadi Torah, ya, mulai dari Torah, itu adalah kitab nubuat. Juga kitab nabi-nabi, dan kitab tulisan. Jadi seringkali kita merasa, oh itu kan sudah lewat, gitu ya, sudah masa lalu. Saya ingin kasih tahu bahwa justru segala sesuatu yang di dalam Tanak itu adalah nubuat tentang Mesias. Nah, tetapi kemudian kalau dia sudah dinubuatkan, lalu kemudian dia sudah datang, atau apa yang dikerjakannya, itu tidak dicatat lagi. Di dalam Tanak, yang bagi orang Kristen biasanya disebut perjalanan lama, itu dicatat dalam Injil. Ya, di dalam Injil. Jadi kalau kita melihat ini, maka antara Tanak dengan Besorah atau Injil, Besorah itu adalah kabar baik dalam bahasa Ibrani, itu tidak bisa saling mengungguli. Dua-duanya bergandengan tangan, kedua-duanya itu berjalan searah. Karena yang satu bagian itu menubuatkan, yang satu bagian lain itu menyatakan bahwa ia sudah datang. Nah, jadi aspek inilah yang sebetulnya ingin saya sampaikan dalam pembicaraan ini ya, di dalam pembahasan kelahirannya, menyatakan kemesiasannya. Kita membaca itu di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 6, Sesudah Yesua dilahirkan di Bethlehem di Tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, Dimanakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli torat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Di Bethlehem di Tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem Tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Yisrael. Ya, saudara, ini satu catatan historis yang dibuat di abad pertama. Jadi, ini semuanya dalam setting abad pertama. Jadi, kalau kita melihat ini, yang ayat pertama misalnya sesudah itu, Yeshua dilahirkan di Bethlehem di Tanah Yehuda. Sekarang saudara pergi ke Israel, dan saudara tanya di mana itu Bethlehem. Maka Bethlehem itu dibilang, oh itu adalah di bagian Palestina. Tetapi kita lihat catatan alkitab, alkitab, historical, injil, itu di Tanah Yehuda. Itu memang Tanahnya Yehuda. Tetapi di abad 21 ini, ada penyesuaian-penyesuaian politik, sehingga itu daerah itu, Bethlehem itu masuk, diserahkan kepada Palestina, Arab Palestina. Tetapi, tidak berarti bahwa kalau begitu, Yeshua itu adalah orang Palestina. Saya ingin selalu menyampaikan ini lagi, karena ada di Medsos, itu ada seorang tokoh yang mengatakan, oh Yesus itu orang Palestina. Bukan, dia orang Yahudi. Dia lahir di Bethlehem, di Tanah Yehuda, sesuai dengan catatan yang ada di dalam Injil. Jadi, saudara kalau baca Koran, baca Medsos, saudara bicara tentang Yeshua atau Yesus, saudara mesti selalu perhatikan, Injil. Bukan obrolan di Medsos, yang bisa menggotak-gati, mengubah-ubah lokasi dia tempat, dia dilahirkan. Ya, dan kita memang sebagai orang percaya, juga harus melihat Injil, Pak Ben, dan harus percaya kepada Injil, bukan kepada berita-berita yang tersebar, dimanapun itu. Ya, jadi dia lahir di Bethlehem, Bethlehem itu artinya apa? Beth itu adalah rumah, lehem itu adalah roti, rumah roti. Dan ini kita bisa lihat, bahwa ini punya arti yang rohani, karena dia juga mengatakan, akulah roti hidup, yang turun dari surga. Ya, dan dia lahir di Bethlehem, rumah roti. Oh, jadi cocok begitu ya. Jadi, ini adalah sesuatu, kalau kita lihat dalam perspektif, akar Ibrani dalam, ya artinya ini ada, asak bahasa Ibrani ya, Bethlehem itu rumah roti dalam bahasa Ibrani, tidak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi, kita bisa melihat segala sesuatunya itu, berjalan dengan searah, dan berjalan itu saling mendukung. Lalu di situ, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem. Saudara, Raja Herodes, Raja Herodes itu, sebetulnya dia bukan orang Yahudi. Dia sebetulnya adalah orang Edom. Ya, orang Edom. Edomait. Jadi, memang melalui politik, ya, ini di bawah penjajahan Romawi, dia dijadikan Raja Bonekanya, dari kerajaan Romawi. Dia orang Edom, Edomait. Dan mungkin juga ada ini, ada campurannya, tetapi dia Edomait. Dia bukan Yahudi. Nah, jadi, kita lihat nanti bagaimana, ya, apa yang dia lakukan. Ya, karena dia bukan orang Yahudi. Itu, jadi sudah lihat nanti, apa yang dia lakukan terhadap anak-anak di bawah dua tahun. Nah, datanglah orang majus dari timur. Nah, majus dari timur ke Yerusalem. Dan mereka bertanya, dimanakah dia Raja Orang Yahudi, yang dilahirkan, karena kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, saudara, yang pertama itu adalah orang majus. Majus itu magoi. Ya, jadi ini orang yang ahli bintang. Atau kita waktu dulu juga memang antara, ya, itu astronomi, ya, dengan astrologi itu masih bercampur, begitu ya. Jadi, ini memang ada orang-orang yang juga melihat tanda-tanda di bintang, begitu, dan dia mengaitkan, mengaitkan dengan sesuatu yang terjadi di bumi. Dan dia mulai melihat, dia bisa tahu itu, ya. Dan itu adalah, kita lihat itu dari mana orang ini? Ini dari kerajaan Persia. Nah, dari sana, ya. Dan kita bisa lihat, kalau saudara pergi ke Bethlehem, maka di situ ada gambar, atau ya, di waktu di gereja itu, nativity, itu ada relief, orang Majus. Dan itu tidak dihancurkan. Karena pernah dikuasai Raja Persia di sana, nah, waktu dia lihat gambar itu, dia tidak hancurkan itu, ya. Jadi, itu ada di, kalau kita mau masuk, Church of Nativity. Nah, jadi dia dari Persia. Nah, pertanyaannya begini, mengapa dia bisa tahu, bahwa tanda bintang itu, hubungannya dengan Raja Yahudi? Sementara dia orang Persia. Kok bisa tahu, gitu ya? Kok ada urusan amat sama Raja Yahudi, begitu ya? Bukankah mereka bangga dengan Raja, kerajaan mereka sendiri, orang Persia? Nah, ini, ini, untuk menjelaskan ini, maka kita tidak bisa hanya melihat Injil. Nah, ini di sini lalu muncul tadi. Bahwa Injil itu, dia sebetulnya mencatat fakta, yang ada pada abad pertama, tetapi, apa yang terjadi, fakta abad pertama itu, orang majus datang, itu tidak bisa lepas dari sejarah. Tidak bisa lepas dari sejarah, bahwa ada sejarah yang mendahulunya. Bahwa tidak tiba-tiba, kalau misalnya, Yesus lahir, atau Yeshua lahir, tiba-tiba sudah tidak bisa dihubungkan dengan sejarah. Salah cara berpikir begitu. Saya ingin beritahu bahwa, segala sesuatu yang ada di dalam Injil, yang ada di dalam tulisan-tulisan Rabi Shaul, dan rasul-rasul yang lain, itu tetap bahkan harus dihubungkan dengan kitab Tanak Torah Nefi'im Ketufim. Tidak bisa saudara memahaminya, kalau saudara tidak pernah melihat itu. Jadi, ini penting sekali, posisi ini sangat strategis, yang saya sampaikan, posisi akar Ibrani, syarat akar Ibrani adalah, melihat seluruh Alkitab sebagai satu kesatuan yang utuh. yang tidak bisa mengatakan, oh, kita sekarang ada di bawah pernyanyian baru, kita tidak ada di bawah pernyanyian lama, pernyataan seperti itu bukan akar Ibrani. Kita menghargai seluruh kitab, suji kita, bagai firman Tuhan yang diberikan, secara utuh kepada umatnya. Dari dulu sampai sekarang. Sekarang saya buktikan, bahwa saudara tidak pernah bisa mengerti Injil dengan baik, kalau saudara tidak grounded, atau tidak berakar pada Tanak. Bagaimana dia bisa tahu, orang-orang Majus ini? Kok ada Raja Yahudi? Kok dia tertarik sama Raja Yahudi? Dari mana dia bisa tahu? Ini sebetulnya, kalau kita bisa melihat, itu berhubungkan dengan satu kejadian dengan orang yang bernama Biliam. Dalam Torah, ada diceritakan sana. Waktu Israel keluar, keluar dari Tanah Mesir, dia mau menuju Tanah Kanaan, maka dia harus melalui satu daerah, dan di situ itu ada Raja Balak, Balak ya, kemudian dia menyewa satu tukang, orang pintar lagi kita katakan begitu, tetapi dia juga memang bisa berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi dia sewa untuk mengutuki Israel. Nah itu kita bisa membacanya di dalam bilangan pasal 24 ayat 17. Ya di situ dia disewa oleh Raja Balak untuk mengutuki Israel. Bilangan pasal 24 ayat 17, Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yaakov, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukan pelipis-pelipis moab, dan menghancurkan semua anak set. Ya, saudara kita lihat di sana, bahwa bintang keluar dari Yaakov, dan kemudian tongkat itu, kerajaan timbul dari Israel. Nah ini dia, bahwa ini adalah sesuatu Raja yang luar biasa ini, dan itu, itu dia bukan orang Israel, itu si Bilyam itu, atau Balam ya, kalau bahasa Inggrisnya, tapi kita di sini jadi Bilyam, itu dia bukan orang Israel, dia orang bangsa-bangsa, dan Tuhan taruh perkataan itu dalam mulutnya, dan ini lalu menjadi sesuatu yang menyebar di daerah itu. Dan karena itu, si orang Majus ini, ratusan tahun kemudian, barangkali juga ribuan, ribuan tahun, karena Israel keluar itu kira-kira tahun 1300 sebelum Masehi. Sementara ini kan sudah tahun dekat-dekat, mungkin minus 4, minus 4 sebelum, minus 4 dari tahun Masehi. Jadi, sudah seribu tahun lebih, itu pengetahuan itu ada di sana, pikiran itu ada di sana, dan orang-orang Majus ini, dia dengar, dia tahu, dan kemudian dia lihat, dia lihat, dan mereka mengamati pengamat bintang, dan mereka mengatakan, ah, ini dia, ada Raja Yahudi. Dan ini Raja Yahudi, bukan sekedar Raja Yahudi, itu adalah satu Raja yang luar biasa, yang mungkin mereka tidak tahu persis, tapi ini adalah Mesias. Ini adalah Mesias. Nah, lalu dia datang, tentunya, dia datang, ya, mesti ketemu Rajanya di sana, sebab, kalau dia adalah Raja, Mesias itu Raja, mesti juga anak Raja barangkali. Lalu dia datang ke istana Raja Herodes, yang adalah orang Edom, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Nah, kita baca tadi, Raja Herodes menjadi sangat terkejut, dan ia berserta seluruh, seluruh, Jerusalem. Lalu, kemudian dia mengumpulkan, apa yang dia kumpulkan? Dia mengumpulkan orang-orang, imam kepala, ya, jadi ini Kohen, imam-imam itu Kohen, dan ahli Torah, bangsa Yahudi. Ahli Torah itu apa? Ahli Torah itu adalah juru, penyalin Torah, scribe itu. Soferim, bahasa Ibranian Soferim, orang yang menyalin Torah. Ya, jadi dia, waktu dulu belum ada mesin cetak, ya, tidak ada juga, ini HP saudara bisa pilih foto-foto, begitu, tidak ada, jadi karena itu mesti ditulis, disalin. Nah, orang yang menyalin itu, itu adalah, apa, satu profesi, ya, itu orang mesti menulis dengan cermat, mesti ini, karena dia sering menulis, maka dia jadi, jadi tahu, dia baca dan dia tahu. Karena itu, lalu terjemahannya itu sebetulnya adalah scribe, tapi kemudian, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai ahli Torah. Mestinya itu adalah, penyalin Torah, mestinya bukan ahli, ya, penyalin Torah, sebab, yang bisa memberikan arti-arti itu, itu tetap adalah harusnya rabi, itu ya, dia hanya menyalin. Nah, mereka dikumpulkan, dan lalu ditanya, di mana Mesias akan lahir? Nah, ini pertanyaan ini. Lalu, mereka, mereka belajar. Dan di sini kita lihat lagi, ya, tidak bisa perjanjian baru, Injil tidak bisa menjawab. Injil hanya mencatat, apa yang mereka lakukan. Jadi, yang bisa menjawab apa? Kitab Nabi-Nabi, yang bisa menjawab adalah, Kitab Tanak. dan itu, Kitab Tanak, itu sudah di kanon waktu itu. Sudah jadi kanon. Artinya, sudah menjadi kitab, menjadi buku, begitu ya, tidak tersebar-sebar. Lalu, mereka sampai kepada satu ayat, ya, dan ayat itu, di sini dicatat, di Bethlehem, di Tanah Yehuda. Wow, luar biasa ya. Bisa dijawab, di Bethlehem, di Tanah Yehuda. Jadi, ini kita bisa melihat, bahwa mereka juga, seorang, mereka mengamati, mereka baca kitab sucinya. Mereka bukan dikasih kitab suci, lalu kemudian, tidak dibaca. Mereka lihat, dan mereka tahu. Jadi, siapa yang tahu ini? Imam-imam, dan ahli Torah. Sudah harus tahu itu. Nah, kemudian, mereka sudah mengetahui itu, lalu sekarang kita lihat, bahwa itu sebetulnya, dari mana mereka bisa tahu. Tertulis dalam kitab Nabi. Nah, di dalam Injil, tidak ditulis kitab Nabi apa. Apakah itu sesuatu ini? Dia tentu, mereka sudah tahu itu. Tetapi, mereka tidak harus tulis, karena itu, kenapa tidak ditulis? Bukankah orang yang baca jadi bingung? Mengapa? Nah, sekarang pertanyaan, mengapa? Karena kitab itu selalu mereka pegang. Ya, dan ini satu pelajaran yang baik juga untuk kita, Pak Ben. Jadi, apa itu namanya, kita itu mengerti, gitu ya, isi kitab suci kita, gitu loh. Jadi, bukan hanya kita, apa, banyak orang, orang kan yang baru baca kitab sucinya, itu waktu di gereja, gitu kan. Atau bahkan sekarang juga banyak juga orang yang tidak membawa alkitab, gitu, ke gereja. Cuma tinggal tunggu dengar pendetanya kotbah, ya. Jadi, ini satu pelajaran yang baik kepada kita. Jadi, kita itu harus mengetahui isi kitab suci kita. Kita harus baca, kita harus baca, harus tahu, harus baca, dan tahu, menguasai, gitu loh. Jadi, ketika ada orang yang ingin berdiskusi, atau ingin berbicara tentang isi kitab suci kita, kita itu bisa apa, bisa meladeni, begitu ya. Dan hal itu itu membuat iman kita menjadi bertambah kuat. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa mereka tahu itu ya, ininya, nubuatnya apa. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam Mika pasal 5 ayat, ayat 1 ya. Ya, Mika 5 ayat 1. Nah, kita lihat di sana ya, tetapi, engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ini luar biasa. Yang permulaannya sudah sejak Purba kala, sejak dahulu kala. Nah, ini luar biasa ini. Jadi, dia, itu terkecil, Bethlehem terkecil ya, itu, siapa yang meninggal di sana, itu Rahel. Rahel meninggal dan dimakamkan di sana, di Bethlehem. Di Bethlehem. Kemudian, itu satu desa kecil. Kita bilang, kampung gitu ya. Walaupun itu katanya kota, tetapi sebetulnya, itu bukan kota, dalam arti kota seperti sekarang. Jadi, tapi dari sana muncul, seorang yang memerintah Israel. Nah, yang kita perlu perhatikan, yang permulaannya sejak Purba kala. Loh, gimana yang sejak permulaannya sejak Purba kala? Dan, dan, sejak dahulu kala. Dia baru muncul kok, dia sudah Purba kala. Nah, di sini, dari sini kita bisa melihat ya, bahwa orang-orang, mimam, dan, penyalin Torah, yang disebut Alitora, itu, mereka melihat, bahwa, ini memang tempat Mesias. Dan, sekarang, orang, si Majus itu, datang sana, dia kasih jawabannya. Nah, jadi, dari sini kita sudah lihat ya, tidak ada orang lain, tokoh yang begitu penting, itu lahir di Bethlehem. Coba sudah lihat, ada Thaddeus, ada siapa lagi, sebatas V, yang mengaku-ngaku Mesias. Tidak ada yang mereka tidak lahir di Yerusalem. Kecuali Yeshua. Nah, Yeshua lahir di sana, dia Mesias. Nah, ini dari sini kita bisa melihat, itu satu yang luar biasa. Nah, dan kemudian, nah, sekarang lagi, lagi satu hal lagi. Kalau Mesiasnya masih akan datang, ya, karena ada banyak, ada beberapa orang, itu, di lingkungan Israel, yang, Yahudi, yang mengatakan, oh, masih akan datang. Saya, saya bilang, kalau masih akan datang, dia tidak bisa dapat, memenuhi ayat ini. Mekalima ayat. Ya. Mekalima ayat satu. Tidak bisa dia penuhi. Kenapa? Ya, karena sekarang, tidak ada orang Yahudi tinggal di Bethlehem. Ya. Itu sudah jadi kota Arab. Ya. Sudah Palestina Arab. Arab-Palestina, begitu ya. Itu bukan Palestina-Filistin. Bukan Palestina itu, Filistin bukan. Tapi ini adalah nama yang diambil, ya, oleh Yasser Arafat, untuk memperjuangkan hak tanahnya. Tetapi bukan dia orang Palestina. Dia memakai istilah itu saja. Ya, memakai istilah itu, dan, karena itu adalah orang Arab, sebetulnya, yang di sana. Nah, jadi, tidak ada satupun. Jadi, dengan perkataan lain, sejak itu diserahkan ke Palestina Authority, otoritas Palestina, maka tidak ada orang Yahudi di sana. Sehingga tidak mungkin, seorang Mesias lahir di sana. Ya. Ya, jadi ini, kita bisa melihat, ini posisinya strategis banget. Kalau kita lihat, ini dari perspektif sejarah. Jadi, ini, Mesias, Yeshua, Yeshua lahir di sana, dan, historical, 2000 tahun yang lalu, ini, dia dinubuatkan. Ya. Dan, pas nubuatnya ya. Dan, dia adalah pemimpin, dan dia adalah menggembalakan, umat Israel. Ya. Jadi, kita bisa melihat, bahwa, di sini, nubuat itu, ya, kita lihat, ada hubungan yang kuat sekali, antara kitab, kitab nabi-nabi, dengan injil. Injil tidak bisa berdiri sendiri. Injil memerlukan, kitab lain. Ya. Jadi, jangan pernah, mengatakan, oh, kita sih pakai injil saja. Saudara, tidak bisa. Saudara, perlu pakai seluruh kitab suci. Ya. ini adalah satu mesej yang penting. Ya, waktu kita merayakan, memperingati, kelahiran, Mesias, Yeshua, kita harus ingat, bahwa, kita bisa, menang, bisa, mengenal dia, bisa yakin, bahwa dia adalah Mesias, kita bisa mengenal kehidupannya, karena, karena seluruh kitab suci diberikan kepada kita, dari kejadian sampai wahyu. Ya, harga sering dikali malam hari ini. Ya, saudara, jadi setelah diberitahu, dari kitab suci ya, dari kitab suci diberitahu, nubuat nabi Mika, maka orang majus itu pergi ke Bethlehem, dan kemudian bintang itu Jun mengikuti, ya, mengikuti dan persis di rumah itu. Nah, itu di ayat sebelas, maka masuklah mereka ke rumah itu, dan melihat anak itu bersama Miriam, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Nah, saudara, kita lihat di sini, bahwa, di sini, ayat ini memakai perkataan rumah. Dalam bahasa Ibraninya, bait, bait, atau ya, bait, bait atau bayit, juga bisa dibacanya begitu. Jadi itu sudah rumah. Jadi waktu orang majus datang, itu sudah pindah ke rumah. Sementara waktu dia dilahirkan, itu bisa di gua. Bisa di gua itu tempat, apa, domba, tapi domba-nya tidak ada di sana, karena domba-nya di Padang. Jadi dia tidak domba di situ, lalu dia lahir di situ, tidak begitu. Nah, jadi kita bisa melihat, itu situasi sudah berubah. Nah, kemudian, lalu mereka sujud menyembah dia. Kenapa? Ya, karena mereka, ini adalah raja. Nah, sebagai perwujudan bahwa mereka hormat kepada raja, mereka mempersembahkan persembahan yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan emas itu adalah raja, kemenyan, dan mur itu seperti dipakai untuk nanti pada waktu dia wafat, itu diberikan mur, ya. kemenyan itu pun adalah bisa dibakar harum, itu untuk juga raja-raja. Jadi ini emas itu menyukai raja, dan kemenyan dan mur juga itu menyatakan bagaimana dalam wafatnya dia mendapatkan sesuatu yang lebih, yang daripada biasanya. Nah, lalu kalau kita membaca ini, ya, saya tidak melihat di sini ada catatan kaki. Tapi sebetulnya apakah yang tindakan seperti ini, itu, itu, apa namanya, tiba-tiba begitu saja. Ternyata, saudara, tindakan ini itu ada di sudah dinubuatkan. Waktu orang majus itu memberikan emas, dan kemenyan, itu ya, itu ternyata itu adalah sudah dinubuatkan. Nah, itu di dalam Yesaya 60, ayat 6. Barangkali boleh kita baca, mereka datang pakai unta. Coba kita lihat bagaimana ini. Ya, Yesaya pasal 60, ayat 6, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyur Tuhan. Ya, saudara, jadi emas itu menyatakan dia raja, dan kemenyan itu, tadi saya katakan bahwa itu juga bisa diraja, tapi sebetulnya kemenyan itu khususnya, khususnya itu ada di Baid Suci. Ya. Jadi kemenyan itu Baid Suci, karena, dan kemenyan itu juga di kitab wahyu ada, itu adalah melambangkan doa. Ya. Ya, ini kalau saudara pergi ke Church of Nativity, itu kan ada tiga gereja di sana, ada gereja rumah katolik, ada gereja ortodok Yunani, ada gereja Armenian, ya, ada di sana, nah saudara bisa lihat itu ada, mereka membakar dupa, membakar kemenyan. Ya, itu bisa kita lihat di sana. Nah, itu memang itu mempertahankan apa yang ada di Baid Suci sebetulnya ya. Nah, jadi kita bisa lihat, ini adalah king, untuk emas itu raja, dan kemenyan itu adalah untuk, untuk apa namanya, imam. Untuk imam. Dan memang, Yeshua secara rohani dia juga imam. Ya. Dia itu raja, tadi dia raja, ya, dia adalah gembala Israel, dan kemudian dia juga imam. Kita membaca di kitab Ibrahim. Rani, pasal 9, bahwa dia adalah imam besar, menurut peraturan Malki Sedek. Nah, kita bisa lihat bahwa, apa yang diberikan di sini itu, lalu mempunyai hubungan kepada kitab, seluruh kitab suci. Kepada kitab Nabi-Nabi, dan juga kepada kitab tulisan, atau surat-surat, yang ada di dalam, di dalam perjanjian baru, ya. Jadi kita bisa melihat, ini peran Yeshua di sini. Tadi saya katakan, mur itu adalah waktu dia wafat, nanti ya itu mendapatkan sesuatu lagi. Jadi, semua persembahan ini, itu mengandung makna. Dan, waktu kita membaca ini, maka kita menyatakan, bahwa dia raja. Amin. Jadi kita bukan baca emas saja, enggak, tapi kita tahu bahwa dia raja. Dalam kehidupan kita, dia juga imam besar bagi kita, dia kemenyan, dan dia, waktu dia wafat, ya, dia, menyerahkan hidupnya, dia berkorban, bagi saudara dan saya. Amin. Dan bahkan ini sudah ada, sudah dinyatakan, waktu dia lahir. Ya. Nah, ini juga sesuatu, ada satu ayat ya, bahwa Tuhan itu, sudah mengetahui, seseorang, ketika dia lahir. Ya, ada satu ungkapan itu ya, bahwa Tuhan sudah tahu. Ya, Tuhan sudah tahu, apa yang akan terjadi, ketika dia lahir. Nah, ini dia. Jadi, kalau begitu, kita bisa melihat bahwa, para Majus ini, dia, diinspirasi oleh, apa yang disampaikan oleh Biliam, dan Biliam itu, dia mengucapkannya itu, bukan dari dirinya. Dia, tadinya dia disewa untuk mengutuki, tetapi dia, sesungguhnya, bibir lidahnya itu, disetel ya, saya katakan begitu, di, di, diatur oleh roh kudus, sehingga, apa yang diucapkan, dan itu lalu kemudian menjadi, menjadi hikmat, bagi daerah itu, ya, dan kemudian, orang Majus itu, berdasarkan itu, lalu membawa sesuatu. Jadi, itu semuanya itu, mengalir, dari nubuat. Ya. Ya, jadi kita bisa melihat, apa yang ada tertulis, di dalam Injil, itu merupakan, pemenuhan, dari, nubuat, nubuat, yang ada, di dalam, seluruh, kitab tanak, baik Torah, nabi-nabi, maupun, tulisan. Ya. Nah, lalu setelah mereka menyampaikan itu semua, mereka pulang, dengan, mencari, jalan yang lain, tidak kembali kepada Herodes. Ya, karena Herodes itu, dia, sebetulnya, mempunyai hati yang culas. Ya. dia pura-pura, tetapi, sebetulnya, dia sangat, merasa terancam. Kalau ada Mesias, Mesias itu raja. Sementara dia, juga raja bonekanya Roma. Kalau begitu, aku akan, tersingkir. bisa terjungkal begitu, oleh Mesias Yahudi ini. karena itu, dia sebenarnya mempunyai, rencana yang jahat, untuk membunuh. Ya. Dan kita bisa melihat, bahwa dia membunuh, anak-anak di bawah dua tahun. Nah, kemudian, saudara, orang Majus itu, dia, tidak kembali kepada Herodes, tapi dia, langsung pulang, ke tempatnya. itu, karena, diperingatkan dalam mimpi. Ya. Jadi, Tuhan juga bisa bicara, melalui mimpi. Dulu juga, sekarang juga bisa. Tetapi, kita harus, harus ini, harus, apa namanya, menguji. Ya. Apakah mimpi itu, datang dari Tuhan, atau cuma mimpi-mimpi biasa. Begitu kan. Ya. Jadi, kita mesti lihat, bahwa kalau mimpi dari Tuhan, dia mesti cocok dengan, dengan kitab suci. Mesti ada di dalam alur, kitab suci. Dan juga, kalau itu mimpi dari Tuhan, maka, orang itu yang diberi mimpi dari Tuhan, itu juga, Tuhan ingin memimpi dia, kepada kehendaknya. Jadi, bukan mimpi itu untuk, keuntungan, atau ingin membesarkan ego. Begitu ya. Mimpi untuk membesarkan ego, bukan dari Tuhan. Tapi, mimpi yang ini adalah, mimpi yang membawa orang, kepada kehendak Tuhan. Lalu, kemudian setelah itu, kita membaca di ayat berikutnya, waktu orang-orang itu berangkat, maka, Tuhan juga bicara, kepada Yosef, dalam mimpi. Itu di ayat 13 ya. Lalu, mungkin ayat 14, Ibu Irak. Maka Yusuf pun bangun, terbangunlah. Diambilnya anak itu, serta ibunya, malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana, hingga Herodes mati. Hal itu terjadi, supaya genaplah, yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir, kupanggil anakku. Ya, saudara. Jadi, kita lihat di sini, bahwa, Tuhan juga bicara, kepada Yosef, itu, dengan mimpi. Dan setelah dia bangun, dia tahu, apa yang harus dia lakukan. Jadi, ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi, dia diberitahu, bahwa Herodes akan, mencari anak itu, dan membunuh. Dan karena itu, lalu Yosef, mengambil anak itu, serta ibunya, lalu mereka menyingkir ke Mesir. Nah, kalau saudara juga, pergi tur, ke sana, ke Mesir, maka saudara akan dibawa. Ini di, gereja, gereja apa tuh, itu ada beberapa gereja, yang berdekatan ya. Ada gereja gantung, gereja apa gitu ya, itu berdekatan. Nah, salah satunya itu, adalah tempat, yang, istilahnya, dipercaya ya, dipercayai, bahwa di situ, keluarga, Yosef, dan Miriam, dan Yeshua, pernah tinggal di situ. Itu, dipercaya demikian. Dan, tentunya, sekarang sudah jadi gedung, ya, jadi gedung gereja. Tetapi, ini menunjukkan, bahwa memang itu, secara historis, memang dia pergi ke sana. dan dia tinggal, di sini dicatat lagi dengan bagus, ya, tinggallah di sana, hingga Herodes mati. Nah, sekarang, lalu ini, dijelaskan, kenapa begitu? Kenapa dia mesti pergi ke, ke Mesir? Nah, hal itu terjadi, supaya genaplah, yang difirmankan Tuhan, oleh Nabi, dari Mesir, kupanggil anakku. Ya. Jadi, dari Mesir, kupanggil anakku, bagi orang-orang, Kristen, bangsa-bangsa, ya, dia mengatakan, oh ya, sudah pergi ke sana, menurut catatan di sini, pergi ke Mesir, dan sekarang, dia kembali lagi ke, ke tanah perjanjian, kepada Israel, ya, ya, sudah selesai, karena, Yesus nanti sudah dipanggil dari, dari, dari Mesir, dan di situ dikatakan, dari Mesir, kupanggil anakku. Tetapi, saudara, ya, kalau ini dibaca oleh orang Yahudi, ya, apalagi, ya, orang Yahudi yang, belum percaya kepada Yeshua, ya, maka ini dianggap, dianggap ini, ayat ini, menafsir yang keliru, memberikan petafsir yang keliru, kepada kitab suci tanah, ya, khususnya ini, saya mau sampaikan ini, karena di Indonesia ini, ada satu kelompok, yang ada satu, beberapa orang lah, yang boleh kita kasih itu, disebutan, itu anti-misionaris. Anti-misionaris ini, orang yang, yang anti kepada Yeshua, ya, jadi disebut anti-misionaris. Dia anti kepada Yeshua, dan dia selalu ingin, mengatakan, bahwa, perjanjian baru, atau Injil, Injil itu, itu salah mencatat, ya. Nah, untuk itu, kita kembali lagi, apa maksudnya ini? gitu kan, kalau cuma dilihat begini. Nah, kita mesti lihat bahwa, ini berhubungan, dengan, satu ayat. Ya, ini mesti dihubungan, dengan satu ayat, yaitu, Hosea pasal 11, Hosea pasal 11, Hosea pasal 11, ayat 1. Hosea pasal 11, ayat 1, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir, kupanggil anakku itu. Ya, saudara, nah, disini, lalu, itu ayatnya, begitu ya, Hosea 11, ayat 1, atau juga bisa nanti, ya, saya kira begitu, yang itu, ada beberapa ayat, tapi itu, Hosea 11, ayat 1, kita lihat, siapa di dalam Hosea pasal 11, ayat 1 itu, yang disebut anak? Disitu dibilang, Israel masih muda. Ya, jadi bangsa Israel. Ya. Bahwa itu, tidak bisa salah. itu bahwa bangsa Israel disebut anakku, karena itu bangsa Israel menyebut Tuhan, pencipta langit dan bumi sebagai bapak. Ya. Ini penting ini ya. Ada di keluaran 4 ayat 22 juga demikian, bahwa Israel adalah anak sulung. Jadi, karena itu bangsa Israel menyebut Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan Abraham, dan Yaakub sebagai bapak. Nah, itu, itu sehistorical. Bahwa sebutan Tuhan sebagai bapak, sapaan, bahwa kita menyapa Tuhan sebagai bapak, itu datang dari Israel. dan itu, itu adalah Alkitab. Ya. Jadi, kalau ada orang, oh, nggak bisa Tuhan itu, nggak ada bapak, nggak ada anak, atau apa gitu, itu, dia tidak paham ini. Ya, ini tidak paham. Jadi, kita melihat bahwa, itu menyatakan satu bentuk hubungan, bahwa hubungan yang dekat, seperti bapak dengan anak. Ya. Nah, sekarang, jadi kita tahu disitu bahwa Israel, itu disebut anak. Disebut anak oleh Tuhan. Nah, saudara, ini, waktu kita membaca, Matius, 2, ayat 15, ini yang dimaksud oleh anak, itu siapa yang dimaksud dengan, dari Mesir, aku panggil anakku. Yang di, yang di, yang di, apa, yang dimaksud disini, aku panggil anakku, disini siapa? Waktu ditulis oleh, Matius, pasal 2, ayat 15. Yesua. Yesua. Ya. Yesua. Nah, kalau begitu, ini sudah mengubah, nah itu tuduhannya begitu. Kalau gitu, Injil sudah mengubah, kitab nabi-nabi. Nah, disini bagaimana, saudara? Nah, disinilah penjelasannya, cara berpikirnya, ya. Bahwa, Yesua, itu adalah bagian dari Israel. Jadi, dua-duanya benar. Bahwa, anak itu adalah, yang kupanggil anakku dari Mesir, itu adalah Israel. Betul, memang Israel dipanggil keluar dari Mesir. Betul sekali, tetapi dengan cara yang sama, ya, Mesiasnya juga dipanggil dari Mesir. Karena, Mesias adalah bagian dari Israel. Mesias adalah warga Israel. Mesias adalah inti dari Israel. Israel itu dipanggil untuk menghasilkan Mesias. Untuk menyatakan Mesias kepada dunia. Jadi, kita bisa melihat disini, bahwa penulis Matius, atau penulis Injil Matius ini, yaitu Matityahu. Ini seorang yang diurapi, luar biasa, dia memakai kitab suci, itu untuk menyatakan Mesias dengan tepat. Hanya orangnya harus mengerti. Kalau orangnya tidak mengerti, atau tidak mau mengerti, itu urusan dia. Tetapi, ini jelas sekali, bahwa Mesias adalah warga Israel. Saudara, ini penting sekali bagi saudara dan saya, bahwa Mesias yang berkorban untuk saudara, itu warga Israel. Jadi, kita sebagai bangsa-bangsa, juga harus menyintai, mengasihi Mesias. Dan pada saat yang sama, karena dia warga Israel, kita juga mengasihi Israel, mengasihi Yahudi. Karena Mesias itu adalah warga Israel. Nah, jadi, kita bisa melihat bahwa, waktu kita belajar, ayat-ayat yang berhubungan kelahiran, pada bulan Desember, biasanya kita merayakan, orang mengingat kelahiran Yesua, maka kita disegarkan kembali. Kita di-revive, disegarkan untuk melihat, bahwa dialah Mesias. Ya, puji nama Tuhan. Jadi, ini satu penjelasan yang luar biasa, Pak Ben, dan mungkin juga baru pertama kali, didengar oleh Heartless Nurse ya. Jadi, memang kalau, apa itu namanya, kita membaca kitab suci kita, itu kita mesti, melihat, apa itu namanya, tadi kan kita membahas, Matius ya Pak Ben. Matius itu, seperti yang sudah diterangkan oleh Pak Ben, itu, Matius itu adalah bagian dari Injil, tetapi Injil, itu tidak bisa dipisahkan dari kitab, Yahudi, yaitu Tanak. Torah, Nefi'im, dan Ketufim. Nah, kalau misalnya kita, tidak, mendasarkan Injil, itu dari kitab Tanak, maka itu, apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa, sabar ketika ada orang, yang memberitakan Injil yang lain. bisa-bisa Injil yang saudara terima, itu adalah Injil yang lain, karena Injil yang tidak berdasarkan, kepada kitab Tanak. Mungkin Pak Ben, ada yang mau ditambahkan, sebelum kita akhiri? Ya, saya kira, itu yang jadi, dalam masa, kita mengingat, kelahiran Mesias ini, biar kita bukan hanya berurusan dengan, dengan, apa, hura-hura ya. Jangan begitu, kita mesti ingat, intinya apa. Bahwa, Yeshua itu adalah Mesias yang dijanjikan. Ya. Ya, dan kalau kita, melihat bahwa, Yeshua dan Mesias dijanjikan, kita juga harus, ini yang tadi saya katakan, bahwa dia bagian dari Israel. Ya, jadi, jangan menganggap bahwa, oh, Yesus itu milik kita. Milik Kristen, gitu ya. ada, saya ada di grup hamba-hamba Tuhan, di ini, mengatakan, bagaimana, apakah, apakah benar Yesus itu hanya, milik orang Kristen. Oh, tidak, saudara. Yesus sendiri bukan beragama Kristen, rasul-rasulnya juga bukan agama Kristen, mereka semua dalam Judaism, abad pertama. Ya. Ya, jadi, kita, kita mau, mengingat, hal yang, yang fundamental, yang betul-betul intinya. Waktu kita mengingat kelahirannya, waktu kita melakukan apapun, dengan, ya kita bilang, Pesta Natal, begitu ya, kita mengingat bahwa, dia adalah Mesias dijanjikan, dan dia adalah, seperti dikatakan, dari masanya, dari Purba kala, dari zaman dahulu kala, dia divine, dia firman Elohim yang menjadi manusia, dan itu dijelaskan oleh Injil, Yohanes, dengan cara yang lain, firman itu sudah menjadi manusia, dan tinggal di antara kita. Dia adalah firman, dia bukan mulai dari Bethlehem, tapi dia mulai dari kekekalan, sampai kekekalan. Amin. Dia adalah firman Elohim, yang ada bersama Elohim, dan bersama-sama dengan Elohim, dan adalah Elohim. Ya, puji nama Tuhan. Dan kemudian ada satu ayat lagi juga, apa itu namanya, biasanya disebut ayat Mas, Pak Ben Yohanes 3 ayat 16, ya, jadi bahwa Yeshua itu, dia milik semua orang, yang mau percaya kepadanya. Jadi bukan hanya milik orang Kristen, dan kemudian kalau kita lihat sejarahnya, seperti tadi yang sudah dibahas oleh Pak Ben, bahwa dia itu bagian dari bangsa Israel, dan kita mesti menerima itu, karena itu yang tercatat di dalam Injil kita, dan Kitab Tanah. Baik, hard listener yang dikasih oleh Tuhan, waktu jualah yang memisahkan kita, tiba saatnya bagi kami, mohon diri dari ruang dengar saudara, kiranya damai sejahtera Tuhan, yang melompok akal pikiran, terus mengawal kita semua. Light route sampai jumpa, Rabu yang akan datang, Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, Shalom.